Halo geng, kita berjumpa lagi geng-gengku Oke geng, hari ini saya mau unboxing barang Taraaa Oke, barang ini dari Tampunan Sabak Jadi siapakah gerangan pengirim barang ini? Jadi hari ini saya mau unboxing bersama geng-geng semua Dan kita buang masak Seperti biasa tengok jam, saya punya karajamo sampai Oke geng Kita buka dari apa ini? Tertanya-tanya Kita tidak sabar mau buka apa ini? Alam, masyam sayang pula mau gunting nih Dia punya kulit geng Yang sayang, cantik dia punya lapisan Ada lapisan lagi, ada kotak Ada kotak Oh my god Apakah ini? Saya ingat Dia cuma kirim barang itu di dalam barang itu Tapi tidak sangka Oh my god Saya dapat one set ini geng Saya dapat one set ini geng Tengok Oh my god Oh my god banyaknya Oh my god Oh my god punya keras nih geng ini kalau kasih ketuk kepala boleh pensan saya terharu ini dia punya surat dia tulis sudu spesial ganti sudu geng yang sudah bingkuk yang hari itu kan saya boceh langsung kelapa sudu spesial ganti sudu geng yang sudah bingkuk ketawa lagi tuh hahaha macam sayang pula mau guna wah ini betul-betul keras ini yuk keras di sudut aduh ibu aduh ibu aduh ibu ada lagi surat cinta ada lagi surat cinta kepada geng ku tersayang Yoki Suzy hai geng terima kasih karena Sudi menerima hadiah yang tidak seberapa dari saya ini adalah sebagai tanda minta maaf sebab tidak dapat sahut cabaran kupas kulit kelapa guna sudu aduh hahaha alamak tidak payahlah geng aduhi saya tahu geng suka memasak so saya hadiahkan geng sudu memasak harap geng suka from jahit olamak macam tahu-tahu saja si geng ku saya punya sudu-sudu memasak tidak cukup geng memang memang saya sangat perlukan sudu-sudu ini sebab saya punya sudu-sudu memasak semua sudah bengkok-bengkok memang saya sangat-sangat perlukan ada lagi nanti saya bbq senang kan macam tahu-tahu sejabat aduhi thank you aduhi geng banyaknya tapi yang buat set em ada ingus pula gua seterharu nih ini sudu hahaha sudah bersambung lagi banyaknya saya ingat dalam kotak nih hanya menggunakan kotak nih tahu-tahu semua sudu hahaha punya gembira hahaha aduhi masih masuk lagi di dalam saya mau kasih nunggu saya punya sawo saya punya cintaku masuk kamu di dalam ke oke saya mau kasih kenal dengan geng-geng semua saya punya geng kesayangan juga nih jahit kamu tengok nama channel dia atau ada yang belum berkenalan dengan saya punya geng nih oke untuk dia punya channel sementara saya sudah sebut disini jadi apa salahnya kita berkenalan dengan saya punya geng dia sangat supportive punya orang walaupun dia lambat saya ingat yang ada satu video dia dalam beberapa hari dia tidak apa dia tidak aktif bukan tidak aktif dia tidak upload video saya tertanya-tanya bagaimana satu geng nih bagaimana dia tidak muncul-muncul sekali dia muncul sebenarnya dia ada video terbaru tetapi saya terlepas menonton dia punya video jadi bukan saya yang macam mana mau cakapnya bukan saya yang duluan datang di video dia yang terbaru keh sedangkan bayangkan sudah beberapa hari dia tidak upload video jadi si geng saya tiba-tiba hadir menonton di video saya lepas itu dia komen dengan senyuman tuh senyuman lepas itu selepas saya nampak komen si geng saya cepat-cepat datang di tempat dia lah sudah lama tidak ada video kan dan apa tuh saya menonton video si geng baru saya baca dia punya tajuk sudah sangat menyedihkan sebab video dia tuh pertama kenapa dia tidak upload video beberapa hari itu adalah alasan dia dan sebenarnya video itu sangat menyedihkan sebab dia kehilangan dia punya pengawal keselamatan pengawal keselamatan nih maksud saya ini dia punya anjing kesayangan yang sentiasa bersama dengan dia kalau kamu tengok ini adalah video video dia tengok ini kamu boleh menonton tetapi harus tahan hati lah nanti menangis waktu saya menonton tipu lah kalau saya tidak menangis kayak memang saya menangis waktu saya menonton tengok mas terasa sebak lagi memang sangat menyedihkan bayangkan lah dia buat vlog dia buat piknik anjing itu sentiasa sama ada siang sama ada malam dia pergi kerja anjing itu sentiasa ikut dengan dia aduh sebak pula nih geng alah oke tiba-tiba bertukar cerita sedih oke kita cerita kepada yang lain-lain dia punya konten yang dia punya si gengku punya konten ini dia seperti konten-konten Korea kalau kamu pernah kalau kamu ada geng-geng Korea saya suka sangat tengok yang walaupun hanya music hanya music kita dengar kita boleh nampak apa yang dibuat di depan macam betul-betul macam tukur ya si geng punya konten-konten ini lagi satu dia pandai sangat memasak dia punya masakan terbaik sebenarnya saya teringin memasak yang dia punya sup sup telur kan tidak silap saya tua yang sup jagung kan sup telur tuh kan dia punya sup teringin saya memasak tuh dan juga dia pandai cover lagu wow dia punya lagu hebat mula-mula sebenarnya ini sebenarnya saya ada pengakuan jujur dengan geng saya ini sebenarnya saya 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 minta maaf kalau saya punya sekarang saya punya kata-kata tidak lancar sebab saya berusaha pekatkan melayu sabahan saya ini supaya tidak kena kecam takut nanti tiba-tiba termasuk saya punya melayu semenanjung tidak kena kecam lagi kan jadi terpaksa saya pekatkan saya punya melayu sabahan oke si geng saya ini apa yang saya bicara tadi ya oh yang pasal konten menyanyi eh bukan saya punya pengakuan mula-mula saya teragak-agak mau sub dia sebenarnya yang mula-mula sebab saya ingat dia ini Korea yang permulaan tetapi sekali itu saya dengar dia bercakap eh ini sabahan yang mula-mula lah selepas tuh tapi setiap kali dia buat konten dia buat konten macam tuh Korea betul-betul macam Korea cara dia memasak tuh cara dia angkat barang lepas itu dia ada buat lagi satu vlog yang seharian dia kemas rumah semua cuci kamar mandi dan cara dia berpakaian pun betul-betul macam yang Korea tuh dia pakai apa itu apron lepas itu hmm sekali itu ada satu dia buat cover lagu yang ujung dia last dia menyanyi tuh dia bercakap bahasa Cina baru saya tahu si geng saya ini orang Cina dia berbangsa Cina tapi dia punya Melayu tuh kita tidak tahu yang dia itu orang Cina macam tuh si geng saya ini memang terbaik ini pengakuan saya ini geng mula-mula saya ingat si geng ini orang Korea macam mau tidak mau sub dia ini saya musah bukan si geng ini dia ini orang Korea dan untuk pengetahuan geng-geng semua geng saya ini sentiasa bagi hadiah-hadiah kepada kawan-kawan sudah banyak saya nampak yang menerima hadiah dari si geng saya ini tapi saya rasa saya punya paling special geng geng macam saya tidak mau pakai ini sudu geng aduh 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 sebenarnya si geng saya ini kan saya cabar dia kopek gelap pak tapi dia tidak dapat deh saya kakak aduh tidak payah lawas saya boleh bercermin di sini ya geng hahaha dapat surat cinta lagi panjang dan sesiapa yang belum mengikuti saya punya geng kesayangan juga ini kamu jangan lupa subscribe dia ini adalah channel dia dan ini adalah dia punya video-video nak kamu tengok yang ini yang ini yang tuh yang ini haa dia punya video-video sangat-sangat menarik saya suka sangat kalau dia pergi piknik ada lagi dia potik sayur pakai sekalong biding tua macam tuh yang walaupun dia potik tuh macam tuh yang di korea macam di korea keadaan dia macam di korea ayy abaikan tuh kain-kain di belakang itu biasa lah hahaha setiap kali saya buat video memang kain-kain tuh terabai geng di luar lagi saya mau jemur kain Aki geng ku kamu jangan lupa subscribe saya punya geng kesayangan ini dan terimakasih kena bagi aduh banyaknya geng sampai disini sejak video kita hari ini kepada geng ku jahit terimakasih banyak-banyak-banyak saya rasa gembira sangat dapat nih gombira macam saya tidak mau pakai nih geng macam ini saya melekat membuat simpanan sebab kebanyakan kawan-kawan saya bagi benda saya akan simpan kalau cari baju saya tidak boleh simpan saya akan pakai baju ini macam sayang saya mau guna ini oh ini baru lah kalau buat challenge punya keras hahaha oke geng terimakasih karena menonton dan kita berjumpa lagi geng-geng ku bye 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 selamat menikmati